Kisah seorang suami yang nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, kisah ini dibagikan sejumlah akun di media sosial TikTok. Salah satu ini adalah Lala Olala. Dalam video yang diceritakan, ada seorang pria yang sudah ditahan selama 2 bulan lamanya karena mencuri motor. Ia melakukan aksinya karena membutuhkan uang untuk membiayai persalinan sang istri. Motor yang dicurinya merupakan milik seorang pedagang sayur. Dan setelah mencuri, pria ini pun menggadakan motor seharga 1,5 juta rupiah. Beruntungnya akhirnya kasus ini pun berakhir dengan damai dan pelaku pencurian sudah dimaafkan oleh korban. Video viral ini pun sudah ditonton lebih dari 9 juta kali. Berbagai komentar dari warganet turut meramaikan kolom komentarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!